Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel KPMAT Kali ini channel KPMAT membahas tentang materi TPSnya Persubab agar lebih mudah adik-adik memahami Soal-soal TPSnya pada ujian nantinya Nah kita langsung aja bahas materinya dulu Nah disini materinya ada 4 ya Pertama tentang irisan, gabungan, komplement, dan selisih Nah kita bahas dulu tentang irisan Apa sih itu irisan ya Jadi gini, jadi kita misalkan punya himpunan A Himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4 Nah himpunan B anggotanya 1, 2, 5, 6 Nah irisan itu seperti yang digambarkan pada diagram pen ini Yaitu irisan itu adalah yang ada pada himpunan A dan ada himpunan B Jadi yang sama dia Nah disini yang sama adalah angka 1, 2 ya Jadi A iris B itu berarti jawabannya adalah 1, 2 Nah jadi kesimpulannya irisan itu adalah ada di A dan ada di B atau ada di kedua himpunan Nah seperti ini ya Kemudian yang kedua gabungan Nah kalau gabungan itu adalah seluruhnya, menggabungkan seluruhnya Itu seluruhnya ya, seluruhnya Nah jadi kalau kita punya himpunan, misal seperti ini himpunannya Himpunan A, 1, 2, 3 Kemudian himpunan B, 1, 6, 9 Maka A gabung B disini adalah Nah untuk yang sama, yaitu seperti angka 1 disini Maka cukup ditulis sekali aja ya 1, kemudian 2, kemudian 3, 6, dan 9 Jadi yang sama ditulis sekali, yang tidak sama ditulis seluruhnya Oke, ini makna dari gabungan Kemudian yang ketiga komplement Komplement itu artinya yang bukan Yang bukan, ya, yang bukan Nah berarti disini Kalau kita bisa punya himpunan A Ya, punya himpunan A 1, 2 Ya, kemudian punya semesta Semesta itu artinya seluruhnya Seluruh yang menjadi pembicaraan himpunan Misalkan semestanya 1, 2, 3, 4, 5 Nah, berarti yang bukan A ditulis A komplement Nah, lihat disini Lihat pada S-nya semestanya Nah, A-nya kan 1, 2 Berarti yang bukan A-nya di semestanya adalah 3, 4, 5 Nah, kalau secara diagram fan-nya Itu adalah yang berwarna merah Yang disimpulkan dengan A pangkat C ya Atau A komplement Oke, kemudian yang keempat Yaitu selisih Nah, selisih ini ada 2 sih jenisnya Biasanya begini ya Selisih ini atau pengurangan ya Pengurangan Oke Jadi kalau misalnya kita punya himpunan A Ya, 1, 2, 3, 4 Kemudian punya himpunan B Ya, 1, 2, 6, 9 Nah, jadi Kalau A kurang B Itu berarti yang tersisa di A Ya, sisa di A ya Sisa di A Nah, apa yang tersisa di A Kita lihat di sini Yang samanya dulu Kita colet ya Yang sama Yang ada di A dan ada di B Yaitu 1, 2 Berarti yang tersisa di A adalah 3, 4 Nah, inilah yang disebut sebagai A kurang B Gimana kalau misalkan B kurang A Kalau B kurang A Itu berarti sisa di B Ya, sisa di B Nah, berarti sisa di B di sini apa? 6 dan 9 Nah, itu yang dimaksud sebagai selisih ya Oke, demikian untuk materi pendukungnya Ya, semoga bisa memahaminya Kita lanjut ke soal-soalnya Oke, sekarang kita sudah di soal nomor pertama Kita baca dulu soalnya Daerah yang diarsir atau diwarnai menyatakan himpunan Nah, kalau kita lihat di sini Dari diagram Vennnya Maka jawabannya itu adalah A ya Nah, kenapa A? Oke, kita bikin pembahasannya Gini ya Nah, kalau kita amati di sini A iris B Nah, itu adalah warna biru ya Warna biru Nah, jadi yang berwarna biru itu adalah A iris B Kemudian amati Amati Daerah C-nya C-nya itu ada di dalam A iris B Nah, itu maknanya apa? Maknanya itu adalah Maknanya Artinya di sini adalah C itu seluruhnya 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 Merupakan Merupakan Bagian dari Bagian dari A iris B ya A iris B Nah, sehingga kita bisa tulis Ya, jadi kita bisa tulis menjadi apa? A iris B Ya Nah, tadi kan C-nya menjadi A iris B ya Atau menjadi bagian A iris B Berarti dia bergabung Bergabung dengan C Nah, itu dia Nah, kalau masih belum paham Kita coba misalnya begini nih Nah, misal Anggota A-nya adalah 1, 2, 3, 4 Nah, anggota B-nya 1, 2, 5, 6 Nah, kemudian anggota C-nya 1, 2 Nah, kalau kita cari A iris B di sini Berarti yang ada di A ada di B ya Ingat, irisen itu ada di A dan ada di B di situ maksudnya Berarti 1 dan 2 Itu adalah A iris B Nah, coba amatin dengan C-nya Dengan C-nya di sini Nah, anggota C-nya merupakan anggota A iris B Seluruh anggota C Sekali lagi ya Seluruh anggota C merupakan anggota A iris B Nah, secara simbolik kita bisa tuliskan seperti ini ya Nah, A iris B gabung dengan C ya Oke, jadi jawabannya itu adalah A ya Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 Oke, sekarang kita sudah di soal nomor 2 Kita baca dulu soalnya Dera yang diarsir atau diwarnai menyatakan himpunan Nah, di sini sudah ada arsiran untuk 3 himpunannya Yaitu pada bagian bawahnya di sini Nah, untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah B ya Jawabannya itu B Kenapa B? Ini kita buat pembahasannya Kita gambar ulang lagi diagram fan-nya ya Ini adalah himpunan A, ini himpunan B, dan ini adalah himpunan C Nah, kita lihat di choice B tadi kan di sini tertulis A iris B kurang C Nah, pertama kita bikin dulu arsiran A iris B ya Nah, kita buat dulu arsiran A iris B Nah, tentunya A iris B perpotongan dari lingkaran A dan B Ini dia perpotongnya Kita arsir warna hijau Nah, kemudian di sini ada C ya Kurang C Nah, kita arsir lagi Kurang C-nya Nah, berarti seluruh lingkaran C kita arsir Karena dia C tulisannya Nah, di sini dia seluruhnya Nah, jadi kalau kita perhatikan Makna dari choice B ini Ini kan selisih Selisih itu artinya Yang sisa ya Yang sisa Yang sisa di A iris B di sini Atau yang sisa pada bagian kirinya Nah, jadi yang sisa di A iris B Tentunya pada pengurangan ini adalah Yang berwarna hijau Tidak ada warna merah di sini Ini dia nih Pada bagian bawah Nah, pada bagian bawah ini kan sesuai dengan soalnya Yaitu di sebelah sini Yang di arsir Nah, jadi Berarti jawabannya memang adalah Untuk nomor 1 Dan nomor 2 adalah B ya Oke, demikian pembahasan untuk soal nomor 2 Kita lanjut ke nomor 3 Oke, sekarang kita ada di soal nomor 3 Nah, kita baca dulu soalnya Diagram impunan sesuai dengan daerah aksiran persamaan adalah Nah, di sini untuk soal nomor 3 ini Jawabannya itu adalah A ya Nah, kenapa A? Nah, pada soal nomor A ini Kalau kita coba bahas Kita bikin dulu Gambarnya Diagram fan-nya ini A B Ini C Nah, di sini kan di choice A kan tertulis A gabung B Gabung C Dikurang A iris C Nah, langkah untuk menjawab soal ini Pertama adalah Kita bikin arsiran dulu Arsiran A gabung B gabung C Nah, nanti Berikutnya Arsiran untuk A iris C Nah, usahakan arsirannya itu beda warna ya Nah, ini kita bedakan warnanya Oke Nah, A gabung B Ini kita bikin arsirannya A gabung B gabung C Itu artinya seluruhnya Ya, ingat tadi konsep tentang gabungan Ya, menggabungkan seluruhnya Nah, oke Sudah selesai ya Sekarang arsiran A iris C Nah, kita bedai warnanya Nah, A iris C Itu kan berarti kan perpotongan antara lingkaran A dengan lingkaran C Ini dia perpotongannya Nah Setelah selesai kita gambar Arsirannya Langkah berikutnya kita pahami Atau kita ingat lagi konsep selisih Jadi, kalau kita tulis seluruh sini rumusnya A kurang B Itu jawabannya apa sih? Jawabannya adalah Sisa Di A Jadi, kalau kita bikin arsiran Skemanya kayak gini ya Atau diagram Vennnya gini Ini impunan A, ini impunan B Jadi, kalau impunan A adalah ini Ya, kemudian Kita bedain warnanya dulu ya Impunan B adalah ini Seluruhnya kita arsir Nah, berarti Kalau A kurang B Sisa di A Nah, lihat di lingkaran A yang masih berwarna hijau Tidak terkena coretan warna biru Atau arsiran biru Nah, berarti Jawaban A kurang B itu adalah ini ya Nah, ini dia jawabannya Oke Nah, sekarang kita aplikasikan ke soal kita Nah A gabung B Gabung C dikurang A iris C Berarti jawabannya itu adalah Daerah Yang tidak Yang Tidak Terkena hijau Ya, terkena Warna hijau Warna hijau Nah, berarti jawabannya itu adalah Seluruh yang berwarna-warna biru Tapi tidak terkena warna hijau Nah, kalau kita coba hapus Ya Kita hapus di sini Nah, ini dia Kalau kita hapus nih Jadi, kalau kita hapus Nah, seperti ini dia Nah, sesuaikan dengan gambar di sebelahnya Yang berwarna putih ini Ya, dengan warna di sini Nah, jadi jawabannya itu sudah pas Yaitu jawabannya adalah A Oke Kita lanjut ke soal nomor Empat Oke, sekarang kita sudah di soal nomor empat Ya, kita baca dulu soalnya Diagram impunan sesuai dengan persamaan impunan adalah Nah, pada soal nomor empat ini Jawabannya itu adalah C ya Nah, kenapa C? Kita coba bahas dulu Kita bikin lingkarannya Tiga buah Sesuai dengan gambarnya Berarti ini C Ini B Ini A ya Nah, jadi kan di choice C-nya kan tertulis Ini A kurang B Digabungkan dengan B kurang A Nah, kita ingat konsep selisih atau kurangan Ya, pengurangan A kurang B Nah, kalau A kurang B Berarti kan itu Sisa Di A Kalau B kurang A Itu jawabannya adalah Sisa di B Nah, sekarang kita coba arsir daerah-daerahnya ya Oke, kita arsir dulu Nah, untuk lingkaran A Kita arsir dulu Ya, kemudian lingkaran B Kita arsir lagi Nah, ini lingkaran B Nah, sekarang kita arsirannya sudah selesai Tinggal memahami maknanya Kenapa tadi jawabannya C Nah, A kurang B Kan sisa di A Nah, A kurang B kan sisa di A Sehingga Coba amatin lingkaran A Lingkaran A yang tidak terkena Arsiran berwarna Biru Nah, ini kan dia Nah, ini adalah lingkaran A Ya, lingkaran A yang tidak terkena A Arsiran berwarna biru Berarti ini adalah sebagai jawaban Ini adalah jawaban dari A kurang B A kurang B Ini jawabannya ya Jadi Kemudian Kalau B kurang A Itu sisa di B Nah, coba amatin Lingkaran B yang tidak terkena warna hijau Nah, berarti dia ini Nah, ini adalah daerah yang tidak terkena warna hijau Berarti ini adalah jawaban dari B kurang A Sehingga kalau digabungkan Digabungkan berarti A kurang B Gabung dengan B kurang A Nah, jadi daerahnya Seperti ini ya Oke Demikian untuk nomor 4 Kita lanjut ke nomor 5 Oke, sekarang kita ada di soal nomor 5 Kita baca dulu soalnya Diagram mimpunan sesuai dengan persamaan mimpunan adalah Nah, untuk soal nomor 5 Itu jawabannya adalah D ya Nah, kenapa D? Sekarang kita coba bahas satu persatu ya Kenapa jawabannya D Jadi di D itu A Iris B Komplement Bergabung dengan B Iris C Iris dengan A Komplement Nah, di sini Kita bahas dulu Yang A iris B komplement Nah, kalau kita gambar Diagram fan-nya Yaitu diagram fan untuk A dan B Nah A Iris B komplement Nah, B komplement itu artinya bukan B Bukan B Nah, kalau kita arsir Untuk daerah B-nya dulu ya Oke, kita ganti warnanya Ini adalah daerah B Nah, ini adalah daerah B Berarti kalau bukan B Berarti Yaitu daerah A dong Berarti ya kan Nah, jadi A iris dengan daerah A-nya sendiri Berarti adalah Yang warna putih di sini Nah, jadi Sesuai lah Jawabannya dengan Daerah ini ya Nah, sekarang Kita Jawab lagi yang sebelahnya B iris C Iris dengan A komplement Nah, kalau kita gambar Diagram fan-nya Ini adalah C Ini B Ini A Nah, B iris C B iris C itu berarti ini ya Seluruhnya nih Ini seluruhnya Nah, kemudian Iris dengan A komplement A komplement kan yang berarti Yang bukan A Nah, di dalam sini Di dalam B iris C itu kan ada daerah A Kalau bukan A Berarti kan A-nya itu dibuang Dibuang ya Nah, jadi A komplement itu artinya Buang Daerah A-nya Buang A-nya Nah, berarti kalau dibuang A-nya Yang tersisa adalah Daerah ini Ya, yang biru Kita tebalkan nih Ini dia nih Ya Dan daerah biru yang kita tebalkan Berarti Sudah sesuai dengan Soal kita Yaitu Yang berwarna Kuning ini ya Oke, demikian Untuk soal nomor 5 Pembahasannya Kita lanjut ke Soal nomor 6 Oke, sekarang kita sudah sampai Di soal nomor 6 Atau soal yang terakhir ya Di soal nomor 6 Kita coba bahas dulu soalnya Jika himpunan A dan himpunan Q Berpotongan sedangkan A pangkat C Atau A komplement Dan Q pangkat C Atau Q komplement Berturut-turut adalah komplement dari A dan Q Maka A iris Q Gabung A iris Q komplement adalah Nah, disini kita gunakan Metodenya permisalan ya Kita coba misalin ya Nah, misal Ini Misal ya Nah, misal kita Bilang himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, 5 Jadi kita misalin dulu ya Jadi ini bebas ya Misalnya Jadi nggak mesti 1, 2, 3, 4, 5 ya Bebas angkanya Dan juga banyaknya Kemudian himpunan Q-nya Kita bilang lah 1, 2, 3, 6 Gitu ya Oke Berarti Q komplementnya berarti Yang bukan Q ya Nah, kalau Q-nya adalah 1, 2, 3, 6 Nah, coba amati disini nih Kan kita punya Anggota yang sama Di A juga 1, 2, 3 ya Nah, di A-nya 1, 2, 3 Di Q-nya 1, 2, 3 Nah, berarti yang bukan Q Adalah disini 4 dan 5 ya 4 dan 5 Nah, kenapa gitu? Karena Q-nya 1, 2, 3, 6 Nah, lihat di A Ya, lihat di A Nah, lihat di A Yang bukan 1, 2, 3, 6 Nah, berarti 4, 5 Kemudian A Iris Q Nah, A-iris Q itu apa? A-iris Q itu berarti 1, 2, 3 Ya Kenapa? Karena 1, 2, 3 itu ada di A Jadi Q Ingat ya Iris itu harus ada di kedua himpunannya Berarti 1, 2, 3 ya Nah Kemudian A-iris Q Komplement Nah, berarti lihat di Q Ya Q komplement dengan di A Nah, ada nggak yang sama disini? Yaitu 4 dan 5 ya 4 dan 5 yang sama Nah Berarti Kalau A-iris Q Gabung A-iris Q Komplement Berarti Gabung disini berarti Menuliskan seluruhnya Berarti Yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 Nah, dari kedua himpunan ini Kita lihat ya Nah, berarti Jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5 Nah, 1, 2, 3, dan 4, dan 5 ini Adalah Himpunan A Nah, coba amati di himpunan A disini Ya 1, 2, 3, 4, dan 5 Berarti jawabannya adalah Himpunan A Berarti D ya Jawabannya Oke Demikian pembahasan Materi himpunan kita Kali ini Jangan lupa like dan subscribe Channel KP Mat Sampai jumpa pada video Pembahasan soal yang lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh